Asap tebal membumbung tinggi di atas kota Beirut, Libanon pada Kamis pagi usai kembali dibombar di Israel. Lembaga penyiaran Libanon Al-Jadi TV menyatakan sedikitnya empat serangan terbaru militer Israel menyasar pinggiran kota di bagian selatan kota Beirut. Sebelumnya serangan Israel di Libanon menewaskan 40 orang di sekitar kota Baalbek di bagian timur lembah BKA pada Rabu. Israel dan Nisbuloh yang didukung Iran telah saling serang selama lebih dari satu tahun bersama dengan perang Gaza. Namun pertempuran kian meningkat sejak akhir September di mana pasukan Israel mengintensifkan pengoboman di beberapa wilayah di selatan dan timur Libanon.